Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Hari ini bunda Zaza mau masak Soto ceker ala bunda Zaza Soto ini enak, kurih Pokoknya nikmat banget Caranya mudah Bahannya pun sangat sederhana Nah bahan-bahannya disini saya menggunakan Ada kentang, wortel Ayam yang sudah saya rebus Menggunakan metode 537 Dan hasilnya sangat empuk banget Oh iya disini saya juga menggunakan Bumbu-bumbu Di antaranya Ada bahan putih Daun bawang, daun seledri Jahe, kunyit, laos Kunyian sedikit aja bunda Dan bawang putih Serta daun jeruk dan serai Dan juga saya menggunakan merica bubuk Nah bumbu yang sudah saya grus diantaranya Jahe, kunyit, laos, bawang putih Kemudian saya grus Lalu saya oseng Di minyak yang panas Oh iya bund ini agak gelap Karena dapurnya saya menggunakan dapur di dalam rumah ya bund Dan jangan lupa Masukkan serai dan daun jeruk yang sudah saya buang tulang tengahnya Diaduk-aduk terus sampai berubah warna Jangan lupa diaduk-aduk terus agar bumbunya tidak gosong ya bund Setelah bumbunya berbau harum dan berubah warna sedikit coklatan Kemudian kita matikan kompor Lalu kita sisihkan Nah disini saya juga merebus Air putih Yang saya berikan daun jeruk Daun bawang dan daun seledri Saya rebus hingga mendidih Kemudian Saya masukkan bumbu yang sudah saya oseng tadi Kedalam air yang sudah mendidih Saya memasukkan daun jeruk, daun seledri, dan daun bawang Di dalam rebusan air tadi Supaya soto ini berbau amis ya bund Karena yang kita buat ini adalah soto ceker Kemudian kita masukkan disini Kentang dan wortelnya Terlebih dahulu Karena kentang dan wortelnya masih mentah ya bund Setelah mendidih seperti ini Kemudian kita masukkan cekernya Soto ini enak banget bund Rasanya gurih Apalagi kalau dicampur sambal Oh enak Oh ya bund Jangan lupa masukkan daun bawang dan daun seledri Dan juga merica bubuknya bund Diaduk Lalu masukkan merica bubuknya Kita tunggu hingga mendidih Jangan lupa Masukkan garam, gula Dan penyedap rasa sesuai selera bunda masing-masing Disini kita masukkan garam, gula Sesuai selera bunda masing-masing ya Kita tunggu hingga mendidih Lalu kita sajikan Jangan lupa dicicipin terlebih dahulu ya bund Kalau sudah pas Kemudian kita matikan kompornya Lalu kita sajikan Selamat mencoba ya bund Nah ini sudah mendidih Lalu kita cicipin rasanya terlebih dahulu Kalau sudah pas Lalu matikan kompornya dan siap disajikan Soto ceker ala bunda Sudah jadi Selamat mencoba Untuk yang sudah subscribe Terima kasih banyak Untuk yang belum Jangan lupa Like, comment, share dan subscribe Ya Makasih banyak Sampai jumpa dengan resep-resep Berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa